Selamat pagi semuanya, kita lagi di Parung arah ke Bogor ya kita mau ke Sentul karena di Sentul ada balapan Pespa mudah-mudahan betul informasinya karena dengar di radio ya kita sama mereka ini si Urip si Urip yang yetir terus penumpang yang lainnya adalah si Kikyo sampingnya ya seperti itu nanti kita video-video lagi kalau ada yang bagus ya sekarang ini video kita pakai handphone tapi pakai tambahan his eyes biar lebar soalnya kalau pakai ini suaranya ini ya jelek banget suaranya jadi kita pakai handphone aja mudah-mudahan ini kabarnya bagus fokusnya bagus ya oke kita otw Sentul kalau ada sesuatu yang bagus di jalan nanti kita video-video ya oke ini di lampu merah lupa namanya ya jangan layaskah salah benda ini di depan kita tuh mobil ini bagus ya mobil ceria yang sampingnya adalah Starlet bagus-bagus ya mobilnya Starlet GT yang ini seria ini mulus banget ini kita lagi disini ya pembangunan tol katanya tol ini sampai parung nanti atau kalau udah nyampe parung nyampe mana lagi mungkin nyambung ke tol pamulang ya kita gak tau ya ininya satu jalur ditutup sebelah sana tuh jadi yang satu jalur buat dua dua lajur tapi masih lumayan jalan tapi kalau lewat yang tol ke mana TBS Matupang ke Citos gitu malah gak bisa diprediksi ya kalau udah macet malah gak bisa diprediksi parah banget kalau udah macet kalau ini sih walaupun ini masih jalan nanti kalau dari sini kan di depan tuh naik ke tol yang sudah jadi naik baru kita masuk ke Jakorawi arah Jakarta nanti sentul keluar sampai kerbang tol sentur barat kita keluar nanti masuk sentul tol Jakorawi ya yang pasti kita masuk ke arah Jakarta bukan ke arah Bogor arah Jakarta ini sentul selatan nanti gak jauh itu ada sentul keluar ya seperti itu ya sama aja kompongan E36 ya itu BME E36 320 atau 318 ya antara 2 itu ya kalau 320 berarti 6 silinder segaris kalau 318 4 silinder 323 juga sama kayak gitu bentuknya si Uri pengen pengen itu pengen E36 Alhamdulillah gak terlalu padat eventnya event biasa jadi gak gak internasional internasional eh iya maksudnya ke lupa apa-apa juga kiri kiri ya satu arah kiri suaranya itu motor motor kenceng itu ya mantep oke sudah kurang sini ya tinggi ya dicor ya gak mantep depan kita sudah circuit banyak kita masih 2 ribuan ada banyak kita yang lurus karena kita mau ke Sentul bayar 20 ribu itu bu bayar parkir mobil kayaknya 20 ribu siapin bu 20 ribu terus 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 kita ke kiri ya gak tahu kiri gak jadi jadi barusan sih minta 10 ribu siapam kalau ke circuit tapi kalau kenapa kalau gak ke sana dulu aja sana juga ada kalau gak itu kalau tamu ke hotel cuma kartu gitu enak jadi ya itu ya jadi kepenggiran kepenggiran lewatnya agak masuk baru pertama kali sih ke tempatnya gokart karena tempatnya di gokart kalau balapan sentul kan di sirkuit kalau biasanya mobil gitu kalau ini di gokart jadi kita belum pernah berkali ini jadi nanya-nanya tadi sebenarnya kalau gak nanya gak bayar ya karena nanya jadi bayar jadi kita parkir disini ya karena disana sudah penuh bensin tadi lupa ngisi pastinya kalau udah kayak gini masih hidup terus ya sampai acara berakhir karena mereka yang perempuan suka males nonton nanti turun ya si ulip lagi pipis kesana yudah nanti kalau videonya nanti untuk yang balapannya mungkin terpisah ya jadi ini perjalanan gak aja tapi gak kepanjangan mudah-mudahan balapannya seru mudah-mudahan saya gak tau disana bayarnya 25 disini di tribun tribun 25 kalau berkong 75 itu mereka berarti tribun disana bagus ya tepat tempatnya ada aduh mereka akan kembali melintas dihadapan anda pada perjalanan ke-8 menit waktu yang akan diberikan balipang kritis agak kak alam Kita akan melihat kembali di sesuatu di barang terakhir Keterapa saat lagi Kami akan melihat kembali 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 RI lagu yang terakhirifications Rpf Rp.h.a ultimate Seperti ini ya penuh kita di luar Di sini para resmi kalau tadi kita di luar parkir tidak resmi bayar Rp30.000 kalau ini sesuai dengan jam kalau tidak salah sih atau Rp20.000 mungkin sangat tahu kita ngadam dulu ya ini suaca di luar nih 46 derajat ya suatu panas banget dari luar ini sama mereka ini casan untung kita punya casan bisa buat 4 harus seperti itu ya jadi gak kehabisan baterai kita juga gak usah beli minuman karena sudah ada cool bow dan bawa juga seperti biasa kita buat kompor tapi gak digunakan sih terus ya ini kadang dipakai gak dipakai tapi kita siap kalau ada perlu nih bu kalau kita bisanya udah disitu belum disitu kalau kita siapan tinggal amir dulu kalau kalau kopi kalau makanan terus pelai banyak ada indomie air minum juga ada ini pop mie ada mau popi gak sayang mau airnya ada 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 ya seperti itu terus tadi juga kita bikin kopi disini masih panas ini ini kopi terus ini bikin teh yang kecil kelas juga kita ada nih jadi ya gitu ya daripada nanti reward harus kan yang jualan gak selalu ada tuh gak ada kan ada sih disana kita mau masak pop mie si Kikiu disiniunya juga buat nasi kita masak air dulu biar mantep ya ini kita mau si Kikiu pengen pop mie masih worried ya seperti itu ya sudah selesai tuh lagi nunggu mantep ya panas banget udara panas makan indomie pop mie panas ini hidup sudah hidup yang terakhir ya mungkin sudah 2 jam disini ada mereka kalau saya di luar tadi suhu mesin segitu ya 90 kurang sedikit ya segitu aja manteng saat suhunya tadi 40 sampai 45 ya buat tadi 46 sampai sekarang udah turun lagi karena cuaca udah mulai turun sudah 39 sekarang ya alhamdulillah sih ya buat ngetes aja ya gak apa-apa biasanya gitu kalau nungguin yang balapan pasti lama mereka pasti di dalam dan kita service biar dia gak bete sama makanan begitu ya si Uri bagi sholat disitu saya juga mau sholat dulu mari ya di masjid baru saat setelah sholat lebih adem besar kita nunggu disini nunggu ini sebenarnya sih kaleng rombeng ya sama Dipah Pakri Channel belum sampai itu sirkuit ya sirkuit besar disitu balapan balapan mantep 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 dari si kandi ini ini mau balapan nih kelasnya Vespa apa ya nanti kita tonton ya di sirkuit apa kalian rombeng saat ini nama anda tertangkap siap 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 ya kembali diinformasikan oleh rekat saya nah segala segalian langsung berbualan satu putaran awal maiz bat kali ini nah kita pamitan sama si abah kita mau pulang ya ayo ayo ya ya kita pulang tadi si udah pamitan si abah saya dari pagi soalnya jadi mereka udah bosen udah capek padahal masih seru nyarah itu racing jadi jadi kita sudah keluar dari sentul sentul kecil kalau di sentul besar sebenarnya ada balapan kita ada lapan cuma latihan aja kalau yang sentul kecil itu balapan jantul kemana oh ditahan oke siap dia bingung hampir kita mau ini masuk ke gerbang sentul alah ke mana ke Bogor ya karena kita mau ke IKEA yang ada di sentul selatan kita masuk crash area mau isi bensin penuh banget ya yang di bensin tiga tiga satu tiga enggak juga oke banyak ternyata yang isi bensin kita isi vertalite belakang mobil putih ini lagi habis keluar tol macet disini app semua karena ini daerah Bogor ada dia juga ya kebanyakan app soalnya di Bogor ini ada polvo yang mungkin overheat saya enggak tahu atau habis bensin lagi tempatnya panas lagi yang turbo bukan oh bukan ya mudah-mudah cepat selesai ya masalahnya jadi sudah sampai deket ini rumah sakit EMC EMC kalau IKEA-nya itu dulu itu IKEA-nya itu bekas giant terus diganti sekarang IKEA dicet warna biru tapi ini lihat aja yang sampai parkir disini mereka karena mungkin di dalam tidak ada tempat parkir malu baru buka pengen tahu mungkin kalau hari minggu itu di seksa ya mobilnya cuacanya panas gitu terus cuacanya terus di tengah-tengah lapang kayak gini panas banget suhu bisa 40 lebih derajat kalau di spion sensornya ada spion sini sebelah kanan spion ini sensornya jadi sangat panas jadi kuat aja asal pan normal asal pan motornya normal tidak masalah mobil pisau jadi tahan panas tapi kalau ada panas pasti ada sesuatu mungkin di pan mati saat mati masuknya dilainya atau apa lagi radiator kotor pasti ada penyebab yang nggak boleh kalau tidak panas tapi dicari-cari tidak ada penyebab itu yang bermaksud pada ketipu ya padahal disini banyak yang kosong parkiran para kagiannya di luar termasuk kita padahal sebanyak yang kosong oke kita lihat kedatangan seperti apa nah ini mereka seperti 19 ribu murah 19 ribu murah buat bawa-bawa makanan murah 19 ribu ini kita sudah pernah punya kita beli udah udah kita punya 24 ribu macet banget pulangnya pulangnya antar gimana kayak gitu sentul itu indah ini kalau punya ruangan kayak gini sama seperti yang di harga meja harga kursi beda lagi ini harga kursi ini dapur harga gelas ya gitu-gitu ya kita lanjut anak mereka tuh mereka halo mereka halo mereka bunika kursinya harganya 1 juta harga terendah 450 itu adalah kursi ini meja meja itu ini meja-meja kursi meja kursi bangku 70 ribu bagus ya iya oke jadi disini tuh ada layout nya jadi tidak akan tawarkan karena ininya sama semua arahnya di ngesin teh teh kew kew awet 7 ribu 1 tear 70 ribu 2 3 irna masukin teh uang ya ada pencet 10 111 submitting 111 1 1 2 2 1 akhirnya bisa ya tapi berapa kali masukin tapi kalau ya tapi kalau nanti ada pembayaran yang pakai gopay atau apa tadi robo itu lebih enak jangan kes deh kalau ke susah masukinnya oke 20.000-19.000 ya 900.900 yang plastik sebenarnya sih banyak yang lainnya kalau dipilih banyak terlalu penuh jadi semua yang kita cari pasti ada di sini keset ini 20.000 penuh itu beli bagus katanya jadi beli lagi antusiasnya tuh dikasirnya kayak gini ramainya dikasir kame banget antri banyak banget kita mau pulang sudah selesai tadi membeli es krim tapi antrionya super panjang nggak jadi kita mau pulang si Urip mobil sekarang itu semuanya metik rata-rata Iya kalau yang beli baru makan duangnya banyak nanti berasanya pas dijual mobil itu ke orang jadi yang secondnya sedangkan kedua ketiga kalau rusak itu baru berasa karena mobil apapun kalau bener metik itu mahal jadi alasannya itu kita beli manual karena kita pulang tapi parah macetnya ya kiri kanan tuh ya akhirnya terbebas dari macet masuk tol ada truk mogok ya mudah-mudahan ini tol lingkar parung lingkar luar Bogor ya mudah-mudahan sudah macet paling nanti macetnya di parung ya sekarang udah sore sih banyak yang udah liburan dari puncak pada pulang belum pada turun ya ya mudah-mudahan belum macet ya udah hujan juga nih krimis tadi panasnya pol ya sekarang hujan Hai jadi kalau Hai nilai lampu merah jadi kalau suhu tuh tetap segini ya Hai lampu ada yang mati setel yang belum jadi tetap segitu suhunya cuma bedanya bedanya kalau cuaca panas high speednya jalan jadi suhunya bertahankan di angka 90 juga ya tapi kalau hujan eh sorry kalau udaranya dingin gitu atau malam atau hujan tetap akan segitu juga karena low-nya itu yang jalan high speednya mati jadi mereka eh dia mesin mobil ini mengatur pennya aja ya tapi suhunya akan tetap segitu padahal ini tidak ada termostatnya karena waktu itu termostatnya rusak tapi kalau mungkin cuacanya sangat dingin di puncak mungkin bisa kurang dari 90 ya itu ya sholat dulu sholat asar telat tapi enggak apa-apa deh nyari mesin susah nanti lagi sama perempuan kita udah bedain tempat kayaknya kira-kira disitu suasana suasana sore hari kita ngerokos sebentar terus hitam ya kita makan dulu di sini ya makan dulu sudah malam ini jam 6 ya pas maghrib ini harus cari masjid juga oke oke kita makan dulu pengennya di di sini katanya di burger kita lagi sama si kicu oke banyak lagi pesan disana di dalam nggak kebagian tempat karena penuh jadi kita di luar akhirnya akhirnya dapat juga ayam dan eh nah kita beli yang promonya 125 dapetnya banyak tuh banyak banget 125 ya harusnya dua setengah ya 253 harusnya ya makan dulu ya makasih enak banget ya oke dulu ya bisa tutup aja videonya terima kasih sudah nonton ya video-video ini sampai jumpa lagi ya di video-video berikutnya ya kita pemaka saya ini mau pulang karena besok si Urip mau pulangan ujian di ini mangga sih oke selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih